itu pasti akan dibantai, itu sudah yakin ada Nadihin disana namun dilutilin anda tadi, penggiringan anda anda sudah menyangkut ada partai, sebut anda saya tidak tuju karena ini masjid yang kedua anda sudah menyinggung Nadihin semua pondok pesantren Nadihin sudah dimasuk seperti ini saya yakin karena di Nadihin, di pondok pesantren Nadihin kenal sama Arba'in Nawawi, kitab kenal sama Kurwotul Uyun, pasti itu saya yakin, pasti hal yang mengenai seperti itu pasti ditolak jangan sekali-kali bilang bahwa Nadihin sudah terkontaminasi seperti yang saya sampaikan tadi saya Nadihin, terima kasih Alhamdulillah, terima kasih mas yang terakhir dulu Alhamdulillah sih memang saya ralat kembali jadi untuk yang Nadihin itu memang mereka memang gencar kawan-kawan dari komisi itu karena punya ketempatan kan banyak-banyak pondok pesantren, kalau masjid-masjid itu kan sedikit yang datang sehingga fikrohnya itu ingin ditularkan bahwa RWPKS ini penting lebih ke sana sih jadi kawan-kawan dari memang lembaga-lembaga tersebut datang ke pesantren-pesantren itu memang untuk mendapatkan dukungan begitu juga dengan kawan-kawan yang kontra datang juga ke orang-orang termasuk ke Gusola kemarin ya Pak Bagus Bukura Teluyun masuk ke tim kami Pak di Giga Alhamdulillah Bukura Teluyun masuk nah saya mohon maaf kalau tapi ini apa ya saya mohon maaf karena memang ini masjid Nuhir juga berapa kali menjualisir semuanya menjualisir semuanya bahwa banyak juga kemudian kawan-kawan dari Nahdi kemas kawan-kawan di Yudi yang Nahdi juga mengkaji itu tapi yang saya tahu baru majelis tarjihnya Muhammadiyah yang memberikan konfrensi pres terkait dengan RU ini baru dan mohon maaf saya kampanye padahal gak boleh ya mohon maaf ya karena memang faktanya dua partai tersebut cuman saya harusnya tidak menyebutkan ya mohon maaf sekali karena yang masih menolak karena RU ini masih dikaji dan jadi bola panas jadi bola panas sekali mohon maaf terkait dengan sekalian ya di Khamisah saya mohon maaf juga sebenarnya memang apa namanya konsep yang kami harapkan dari lembaga itu lembaga-lembaga itu bisa apa ya supaya apa namanya itu lebih kepada bahwa kasus-kasus perserayaan itu dihindari dihindari pengennya kan begitu tapi kemudian bahwa apa namanya dikit-dikit terai itu kemudian apa ya menjadi saya pribadi itu itu data di mana enggak enggak saya enggak mau di panasnya kalau misalnya saya ralat saya ralat pribadi saya tidak seperti itu mohon izin kalau memang ini kayak tabula rasa jadi ini kertas putih semua terus dimasukin titik hitam satu terus mau diralat susah karena sudah masuk telinga kanan telinga kiri masuk ke otak gitu jadi mohon izin tadi banyak sekali ada beberapa catatan di saya itu juga langsung saya share ke teman-teman di pergerakan di LBH Apik maupun di kayak tadi ibu ngomong tidak ada concern apa lembaga yang concern di ketahanan keluarga mohon izin ada BKKM yang di jalan KIAI Mataram apa deketnya Samsat Kota itu Samsat Kota yang dulu adalah lokalisasi PSK ya kan itu rumah bordil kalau yang tahu sejarah paham betul deket PKBI deketnya Jana Berada itu ketahanan keluarga menjadi concern jadi waduh saya udah begini tuh aduh sampai milis giga tuh makasih ya mas ya dari lembaga mohon saya secara secara konsentrasi penuh saya memohon maaf bahwa mohon maaf sekali mudah-mudahan ini bisa disaring kembali ya mas ya disaring kembali bahwa pernyataan saya tidak valid kurang data hanya asumsi ya asumsi dugaan kalau dikatakan asumsi dugaan yes tapi tadi dari pernyataan ya record saya dari 1 sampai maaf 0 0 0 0 sampai 1 3 2 itu recordnya jelas ya mengatakan intervensi asing dan lain-lain wah itu kacau mudah-mudahan ini jadi pembelajaran kita bahwa harus ngomong pakai data ya mas ya mas jelas juga iya mohon maaf untuk dugaan-dugaan tersebut saya mohon maaf secara saya klarifikasi tetapi saya pribadi dan kelembagaan tetap menolak RUPKS tersebut walaupun apa ya nama juga masih pro kontra ya mas ya masih pro dan kontra jadi kami di Giga Indonesia masih dalam posisi menolak RUPKS ini dengan beberapa konsen dan dugaan intervensi asing juga itu masih dalam diskusi kan diskusi gak apa-apa mas kayak gitu dan saya lemparkan disini karena memang masih dalam proses bola panas diskusi dan proses penyadarannya itu disini proses penyadarannya disini terkait jadi ada poin-poin terkait apa karena hanya baru majelis tarjihnya Muhammadiyah yang pre-release conference untuk sikapnya kayak gitu Mui juga sudah mengeluarkan sikap kayak gitu jadi ini masih bola panas mudah-mudahan kawan-kawan bisa terus mempelajarinya kayak gitu jadi saya mohon maaf kayak lagi ya mas ya untuk nanti mungkin bisa dikaji lagi bu di Giga karena sebenarnya ruh dari RUU PKS ini atau PKS ini UU PKS itu adalah melindungi korban coba coba mari teman-teman kalau ada mohon informasinya apakah ada dari hukum tadi saudaranya belum ada belum ada KHP itu hanya dua saja yang melindungi korban hanya dua saja makanya RUU PKS dinaikkan gitu loh bukan sota-mota melegalkan LGBT LGBT punya perkumpulan tuh di depan tuh di Tom Kilt apa Tom Tom Milk apa tuh Duta HIV juga ada transgender what's wrong teman-teman yang membela tentang pembangunan hotel-hotel malah teman-teman LGBT loh what's wrong jadi butuh di apa ya bukan diatakan bahasanya oh ini mendukung enggak enggak ada terus melegalkan apa namanya apa alat kontrasepsi oh enggak juga enggak ya itu makanya isu-isu miring-miring seperti ini yang memang boleh kita mengkritisi tetapi jangan kita putar balikkan arah gitu loh wah jangan sampai ini menjadi sebuah hangat gitu loh sebenarnya gini ya mas terima kasih karena saya disini itu saya bukan orang LPH saya kebetulan praktisi praktisi yang di LPH di Apeg juga di Jakarta pasti beliau dari hukum juga jauh saya orang geografi gitu ya cuma kapasitasnya berbicara disini adalah sebagai perwakilan juga Indonesia yang menolak ya mas yang menolak RU ini dengan dengan catatan-catatan yang kiranya sudah kami kaji kalau memang diterima Alhamdulillah kalau tidak diterima monggo dikaji bareng kemarin saya ketemu sama Bu Neng Dubaida itu sebagai bentuk saya mau belajar walaupun hanya sebentar ya jadi itu bahwa beliau diundang oleh Majelis Tarji Muhammadiyah jadi baru Muhammadiyah yang rilis conference conference tapi nah diin belum muih sudah jadi proses-proses itu sih kemudian konstruksi-konstruksi dibalik RUPKS ini tapi posisinya itu Giga itu sebagai yang menolak gitu loh posisinya yang menolak PKS lah monggo kalau memang ada pihak yang menerima ya gak apa-apa gitu loh dan terkait dengan Rifka Anissa saya mohon maaf karena hanya berdasarkan asumsi dan dugaan tapi kalau intervensi asing itu mudah-mudahan ada rilis Giga bisa merilis yang namanya dana itu kan yuk gak ini toyo mas gak langsung ketahuan ini buat LGBT toyo ya lah gini kalau misalkan kayak contoh di smart woman juga apa mass woman juga iya segala macam dana di dana itu karena Indonesia belum ada dananya kemudian kalau masalah ratifikasi kita itu sebagai masyarakat Indonesia iya sebagai masyarakat dunia juga iya kita juga menjadi anggota dari PBB KTT juga iya organisasi dunia iya maka dari itu kesepakatan yang ada di dunia dibawalah ke Indonesia karena itu untuk kesejahteraan masyarakat dunia bukan hanya untuk sematawayang Indonesia bagian Jawa misalkan enggak kemudian terus kalau misalkan tadi UNDP datang ke Kalimantan Timur eh maaf Kalimantan Selawesi Papua enggak juga UNDP banyak di UGM juga pernah buat kajian so maksud saya intervensi asing penting tapi kita sendiri yang menyaring gitu loh dengan kultur budaya kita tidak setamuta memasukkan kata kalimat kita tuh seakan-akan dibiayai dari asing terus misalkan nih mohon izin nih ya ini asumsi sekali lagi ini asumsi misalkan nih ketahuan atau enggak ada opini Giga didanai oleh Singapura wah itu tadi saya langsung diomongin tuh di grup didanai ke Singapura mas coba dicek wah cek pakai apa saya belum punya aplikasinya teman-teman dari Interpol eh maaf saya tidak saya sebut itu sudah punya aplikasi yang lebih cahanggi didanai siapa di siapa wah saya belum punya kembalikan ke forum monggo kalau misalkan ada ngomong Giga ternyata di ini wah nanti masyarakat kemarin Giga ngomong gini 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 tapi kok nah itu kan menjadi gitu loh ngutau kan nah itu jadi intervensi asing atau pendanaan asing itu penting tapi untuk menggerakannya kan kita dari kita sendiri ibu terima kasih alhamdulillah ini ada pakar dari LBH ya masih muda tapi bila sudah berkesimpun alhamdulillah datang ke sini mengkritisi saya terima kasih saya telat juga ibu habis donor darah alhamdulillah jadi itu ya mas jadi sama-sama lah kita belajar ya mas saya mohon maaf secara forum sudah menggirim opini tapi karena saya presentasi segiga ya mas yang menolak jadi mau gak tahu saya harus ngomongin berdasarkan jugaan asumsi kajian yang dilakukan oleh Giga monggo kawan-kawan silahkan mengkritisi kembali RU PKS ini supaya jadi RU yang benar-benar melindungi ya mas benar gak mas ya menikmari merindungi dan melengkapi undang-undang yang sudah ada termasuk ke UHP termasuk ke UHP undang-undang perkawinan dan lain sebagainya yang sudah saya ungkapkan tadi dan kemarin kita juga diundang untuk FKD DUI mudah-mudahan juga bisa menelorkan yang baik apapun yang keliru dari saya saya mohon maaf atas forum ini dan atas nama Giga dan juga atas nama pribadi kalau orang salah minta maaf di maafkan ya mas enaknya orang Jawa kan gitu ya di maafkan nanti kita bisa monggol ya mas saya juga harus belajar soalnya kemarin saya baru sampai pasal karena tergantung draftnya ibu tahun saya draft yang kapan gitu loh karena nanti kalau beda draft kita ngobrol gak gata eh gak gatuk gitu loh kita samain dulu frekuensinya ya mas mungkin nanti malah kita bisa diskusi bareng nanti mas ya dengan Giga ya karena dia konsen banget saya nanti bisa minta nomor handphonenya kita bisa saling super pikiran dan ini mohon tidak disebarluaskan karena memang ya apa namanya tapi presentasinya boleh dibaca ya saya kasih dibaca kalau keliru silahkan protes ke Giga nanti ada bisa lewat saya ternyata gak kayak gini saya seperti itu ada lagi mas ya cukup ya mas ya sebenarnya ada tapi tukana ibunya bus aja yang ini sedang mau anti-manti saya jadinya kita bisa minta ya mas ya mata saya miring oke terima kasih untuk tanggapannya oke kita beri kesempatan sesungguh lagi dari disini dan itu beliau dari oke keponsi dua orang datang ngomongnya karena disini ada beja jadi yang saya tangkap dari saya dengar apa ya Indonesia sedang darurat ada suatu alarm untuk kita bahwa emang ketahanan keluarga di Indonesia itu sangat memperhatikan dari berbagai data dan fakta kita lihat yang kita bahas di internet aja Indonesia memang serang apalagi apa ya efeknya sebenarnya efeknya kita lihat efeknya dari apabila RU ini digolkan akan pemidanaan dikit-dikit polisi ini dikit-dikit pemidanaan akan merekodkan keluarga dantez sendiri anak kedua atau banyaknya simbol kegalauan-kegalauan yang iman generasi-generasi itu akan amrut jadi akidah perlahan-lahan digelus kemudian berhubungan dengan RU ini RU ini setahu saya seperti ini kan masih rancangan ya Pak masih rancangan nah apabila rancangan ini nanti gol sebagaimana undang-undang MD3 kemarin padahal kan undang-undang MD3 itu dari lembaga legislatif sendiri DPR tidak menyetujui tapi tiba-tiba menteri dalam negeri mengatakan sudah sah aja seperti itu itu lah itu kan politik jadi takutnya kita berkata dari undang-undang MD3 itu takutnya RUU pelarangan PKS ini disalahkan PKS seperti itu jadi sekarang pertanyaan saya sebagai matitulah apa yang harus kita lakukan jawabannya nanya jadi apa yang harus kita lakukan dengan darurat seperti ini di Indonesia baik terima kasih yang harus kita lakukan adalah mengkritisi RUU itu belajar belajar mengungkapkan fakta yang mas tadi sebutkan itu bagian daripada beliau sudah paham sebagai praktisi juga mengkritisi nah kalau memang kalau saya pribadi melihat adalah dari kita harus lebih banyak dari sisi agama kita harus melihatnya lebih dari pemahaman agama akidah kita jadi bagaimana kemudian hukum-hukum yang kita pahami diselaraskan dengan RUU yang ada kalau memang sesuai centang kalau memang tidak sesuai didiskusikan dan dikritisi jadi memang harus belajar saya sendiri bukan orang hukum jadi belum begitu paham hanya mengkritisi bahwa oh ada pasal tentang pencabulan yang belum ada boleh tidak dimasukin kemudian prevensi terhadap apa namanya apa namanya isu gender dan sebagainya yang sepemahaman saya saya kritisi saya juga punya guru jadi ini ya ini jadi kalau belajar itu harus ada gurunya dan apa ya mengkritisnya itu memang harus berdasarkan ilmu harus berdasarkan runutan peristiwa dan sebagainya tidak ada lagi dateng kekajian-kajian yang bisa dilakukan seperti itu dan untuk ketahanan keluarga sendiri itu apa ya memang harus terjun langsung ke masyarakat karena ada banyak yang jadi konsuler-konsuler independen itu ada banyak ada banyak sekali rumah tangga-rumah tangga yang diabang perceraian anaknya kemudian suka teriak-teriak dan sebagainya itu yang kemudian harus kita rangkul jadi independen-independen konsultan seperti itu itu yang tidak mengharapkan uang karena orang lagi susah kok dimintain uang nah seperti itu tapi dengan ilmu bagaimana kemudian menggali informasi apa sih sebenarnya akar masalah dari rumah tangga tersebut jadi penetrasi-penetrasi penetrasinya seperti itu dengan berbasis agama bagaimana agama mengaturnya seperti itu kalau memang apa namanya berdasarkan teori psikologi monggo tapi kalau saya pribadi referensinya kepada teori agama yang sesuai dengan apa yang menjadi konsen kita bersama gak apa-apa bebas-bebas aja yang penting kekebaikan seperti itu ya jadi belajar terima kasih mungkin sisinya sudah ya nanti bisa diminta slide-nya oh iya saya minta terima kasih pada para asik yang sudah ber apa ya berkontribusi aktif disini kita diskusi ambillah diskusinya hidup dan mungkin saya rasa dari saya pribadi dan mungkin dari teman-teman pentia disini ya kita memberikan wahda disini dalam arti bahwa kita sebagai seorang yang kita tidak artinya kita mencoba mengkaji barang-barang disini dan kita tidak tahu harus berwarna kontra dan saya sendiri sebagai seorang akademis yang memilih di akademisi saya merasa malu karena saya tidak tahu maksudnya gak terlalu banyak tahu tentang ini dan ini adalah kaji yang pertama kali saya ikuti untuk RUBKS ini dan saya rasa untuk teman-teman dan saya saya mengajak ketika semua bahwa kita sebagai seorang yang berilmu itunya kita memilih terima kasih